Pemirsa jumpa lagi bersama saya Forestia Sartika dan pada hari ini saya berkesempatan secara langsung untuk berdiskusi bersama Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja di tengah Covid saat ini Pak? Ya tetap kita kerja terus, itu dalam keadaan waspada dengan protokol kesehatan ya tapi kita harus kerja terus karena negara tidak berhenti kehidupan kenegaraan harus jalan, pemerintahan harus jalan jadi ya dengan segala risiko, dengan kewaspadaan yang tinggi tapi kita harus tetap bekerja Betul. Kegiatan apa sih Pak sehari-hari yang biasanya dilakukan pada saat pandemi saat ini Pak? Ya tetap kita harus ke kantor, harus memimpin rapat, merumuskan kebijakan, mengadakan perencanaan ke depan merumuskan strategi, jadi ya banyaklah pekerjaan yang harus kita lakukan dan kan sekaligus saya juga ketua umum partai, jadi harus mengendalikan partai, memimpin partai dan merumuskan strategi politik partai dan sebagainya Nah sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang terpilih kembali menjadi ketua umum partai Gerintra saya lihat susunan kepengurusan dari partai Gerintra itu saya lihat banyak yang muda-muda Alasannya apa nih Pak? Saya kira alamiah ya, kita memang harus siapkan kader-kader muda mereka yang harus ambil alih pada satu saat tidak terlalu lama jadi memang saya dari dulu selalu berkeyakinan bahwa orang-orang muda dengan kapasitas yang tinggi, dengan kemampuan yang tinggi harus diberi kesempatan, kalau diberi kesempatan mereka cepat matang dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik jadi memang sengaja saya ingin semacam ya boleh dikatakan permajaan atau ya lebih mempercepat anak-anak muda untuk tampil Baik, saya lihat di beberapa publik selama satu tahun Bapak Prabowo Subianto menjabat menjadi Menteri Pertahanan Kenapa tidak banyak statement yang keluar di media Pak? Apa ada strategi komunikasi khusus? Ya begini, saya kebetulan ya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia jadi pertahanan itu adalah suatu bidang, suatu sektor yang sangat penting dalam bernegara bahkan menurut saya dan menurut Undang-Undang Dasar dalam tujuan nasional kita pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita tujuan nasional yang pertama disebut adalah melindungi segenap tumpah darah ya kan? Jadi melindungi, melindungi ya itu fungsi pertahanan jadi yang pertama disebut loh sebelum tujuan nasional ke-2, ke-3 dan ke-4 jadi ini artinya apa? memang negara didirikan pertama untuk melindungi rakyatnya betul rakyatnya dilindungi berarti wilayahnya harus dilindungi tidak mungkin rakyat hidup tanpa wilayah tanpa bumi, kan begitu jadi dengan begitu pentingnya sektor pertahanan sektor pertahanan itu juga kan hakikatnya adalah menjaga daripada menjaga kemerdekaan kita, keluarkan kita dari ancaman dari luar dari negara asing negara asing tapi sering memakai orang dalam ya kan? jadi kita juga gak bisa bilang, oh kita jaga perbatasan saja nah dalam hal ini masalah security, keamanan, masalah katakanlah kerahsiaan itu sangat penting jadi salah kalau Menteri Pertahanan banyak bicara kan begitu, iya kan? saya gak boleh cerita, oh kekuatan kita segini kita akan begini kita akan beli alat ini itu gak bener nanti orang-orang yang tidak suka sama Indonesia yang punya niat tidak baik akan tahu jadi ini memang memang demikian tapi ya pada saatnya saya akan bicara ya, tapi intinya itu jadi tidak boleh terlalu banyak bicara tapi memang rakyat sendiri saya kira menyadari bahwa fungsi pertahanan sangat penting dan selalu ini debat dilema yang mana duluan ya keamanan atau kesejahteraan ya kan? mau aman atau mau kaya? ya kita mau dua-duanya tapi yang mana dulu? coba pikirkan kalau kita mau kaya tapi gak aman ya kekayaan kita diambil kan begitu betul untuk apa kita bangun 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 tapi tidak aman negara ini kunci banyak negara sekarang sedang debat tentang ini yang mana duluan menurut menurut saya justru kita harus seimbang tapi yang pertama ya ini banyak negara loh di seluruh dunia bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraan kalau tidak aman gak mungkin sejahtera sampai kita lihat negara Amerika Serikat negara yang katakanlah saat ini dianggap terkuat dan memang terkuat anggaran pertahanannya itu adalah untuk banyak waktu 60% dari seluruh APBN mereka untuk pertahanan ya sekarang turun 50% sekitar 50% dari seluruh APBN Amerika untuk pertahanan bayangkan ya kalau Singapura kalau tidak salah sepertiga negara yang hanya ya negara itu kan sebesar bogor sebetulnya kan iya kan jumlah penduduknya 5 juta orang tapi mereka menilai kemerdekaan mereka kedolatan mereka sangat penting sehingga 30% anggaran APBN nya 30% untuk pertahanan ya kemudian dari produk nasional produk GDP yang disebut orang produk domestik bruto ya totalitas itu mereka sudah Singapura saja 3% dari GDP mereka kalau kita tidak sampai 1% ya ini yang saya ingin taruh dalam konteks ya yang mana duluan security or prosperity nah menurut banyak orang untuk apa you prosperity you bangun nanti ini dicuri orang ya kan nanti ada pulau kita di caprok nanti ada lautan kita di caprok kenapa di sekitar pulau itu banyak minyak banyak gas di lautan itu banyak minyak ini kan dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat betul ya jadi ini sangat kadang-kadang sangat sulit karena banyak ya banyak orang-orang pinter di Indonesia waduh untuk apa pertahanan ya ya pertahanan ini syarat untuk kesejahteraan rakyat butuh kesejahteraan tapi rakyat juga harus butuh keamanan selama ini yang menjadi kesulitan bapak menjadi menteri pertahanan itu apa pak saya kira kesulitan tantangan itu pasti ada ya memang di Indonesia ini ada budaya yang saya lihat ya ini sudah gak tahu dari mana menaut terutama para birokrat birokrasi kita butuh birokrasi yang baik kita butuh birokrat yang baik tapi ada juga ada juga sementara saya lihat yang sudah menjadi apa ya pameo ya kalau di Indonesia ini apalagi di banyak birokrasi kalau bisa dibikin susah kenapa dibikin gampang iya kan iya kenapa kalau bisa dibikin rumit kenapa dibikin sederhana ya tapi presiden marah-marah gitu loh iya kan susah itu kalau kalau anda tanya kesulitan ya menghadapi mental-mental semacam ini iya kan jadi di depan siap pak siap pak di belakang nanti anda cari alasan pandai-pandai itu banyak 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 ya pejabat Indonesia banyak pandai mencari 200 alasan untuk mengatakan tidak iya kan tidak bisa pak atau sulit peraturan menurut peraturan ini menurut peraturan yang bikin peraturan kan manusia gitu loh iya kan tapi ya itu kita selalu mencari regulasi untuk membelengu diri kita sendiri jadi ini kalau ditanya kesulitan tapi ya kita sabar kita atasi kita lobby kita kasih penjelasan kan gitu ya setiap tantangan harus dihadapi ya pak iya tapi ya kadang-kadang ya bener-bener ya kita juga mengecewakan lah gitu ya ada pejabat-pejabat yang kadang-kadang tidak berpikir bangsa gitu berpikir hanya sektornya saja dan sebagainya tapi sejauh ini komunikasi dengan para menteri ataupun para pejabat para menteri baik baik tapi juga saya kira mereka juga menghadapi gitu iya kan lalu dari kementerian pertahanan sendiri kedepannya atau yang paling dekat sekali apa yang akan bapak lakukan dari menteri yang paling karena kita kan diberi kepercayaan anggaran yang cukup besar ya oleh negara yang saya ingin tertipin adalah untuk mitigasi kebocoran ya jangan sampai kebocoran itu berlanjut apalagi melebar atau menambah ini kadang-kadang ya itu yang fokus saya gitu jadi dalam pembelanjaan pembelian alat alutsista alat-alat utama alat-alat sistem pertahanan saya ingin harga yang terbaik harga yang paling murah tapi kualitas paling tinggi ya kan ini selalu perjuangan saya jadi dan itulah yang yang membuat saya harus banyak keliling ke luar negeri karena kita banyak tergantung teknologi masih banyak dari luar kita ingin kembangkan presiden terus ingin kembangkan industri dalam negeri ini terus kita boost tapi sementara kita masih butuh sebagian dari luar nah untuk beli teknologi militer dari luar harus ada izin dari pemerintah gak bisa kita langsung ke pabriknya karena itu kita harus datang ke pemerintah saya harus datang ke Menteri Pertahanan negara-negara itu kulunewon so on minta izin kan begitu dan kalau mereka mereka baik sama kita mereka memandang Indonesia bersahabat baru kita harus bikin perjanjian ya kan perjanjian kerjasama pertahanan defense cooperation agreement dari situ baru kita bisa negosiasi sama pabrik-pabrik nah jadi ya kadang-kadang itu ya kadang-kadang capek harus datangi semua negara ya kan untuk mendapat izin boleh atau tidak membeli kadang-kadang dia gak mau kasih negara ini demokasi negara ini tidak boleh jadi ada tingkat-tingkatannya karena itu persahabatan diplomasi itu sangat penting jadi ya itulah langkah-langkah yang kita harus lakukan ke depan sejauh ini kan Bapak berkunjung ke beberapa negara ya untuk menjalin hubungan diplomasi ya bersama beberapa negara ya bagaimana Pak apakah ada perkembangannya ya alhamdulillah ya alhamdulillah memang Indonesia kan menganut politik bebas aktif kita tidak mau terlibat dalam aliansi-aliansi kita mau bersahabat semua negara semua negara ya kan saya apa sering mengatakan politik kita adalah seribu kawan terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak ya jadi ini positif jadi kita baik sama semua tapi tentunya ada tantangan juga ya kalau kalau orang yang tidak punya aliansi kan berarti tidak mau masuk ke suatu ikatan sekutu kalau tidak ada ikatan sekutu berarti kalau kita diancem atau kita mau diganggu kita harus tergantung kepada diri kita sendiri kalau negara lain negara kecil kan dia bikin sekutu jadi kalau dia diancem serang oh dia bisa dapat perlindungan ya kita hanya bisa percaya dengan kekuatan kita sendiri kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri karena itu selalu argumen saya adalah Indonesia harus jadi negara kuat dalam segi pertahanannya ya kan Bapak kemarin kan juga ada pemberitaan bahwa Bapak baru saja mendapatkan visa Amerika Serikat pendapat Bapak gimana Pak? ya Amerika negara penting saya diundang saya harus memenuhi undangan tersebut iya kan iya walaupun perjalanan jauh sekarang pandemi Covid lebih ya tetap kita hormati saya menghadap Presiden saya lapor Presiden Pak saya dapat undangan dari Amerika Serikat Presiden mengatakan ya harus berangkat siap harus berangkat lalu tugas untuk ketahanan pangan mengenai food estate Bapak juga kan diberi kepercayaan untuk mengenai food estate ini sendiri seperti apa konsep dan arahan dari Bapak Presiden sendiri Pak? ya jadi begini memang masalah pangan itu masalah strategis karena pangan itu ya sumber kehidupan jadi untuk apa kita negara merdeka kalau rakyat kita gak bisa makan bukan begitu jadi makanya pangan itu sering disebut sebagai senjata food is weapon food is a weapon and food as a weapon jadi sering kalau kita mau dalam perang sering dalam sejarah perang kenapa ada fiak yang menang dan fiak yang kalah sering selain kalah senjata kalah taktik kalah kepanglimaan juga kalah makan makanan habis yang ini banyak makanan yang ini gak punya makanan yang gak punya makanan kalah ya kan? bener gak ya? tentara beraninya bukan main kalau gak makan bagaimana? jadi makanya tidak aneh kalau presiden memandang pangan itu juga bagian dari pertahanan dalam keadaan darurat ya jadi beliau menunjuk saya untuk ikut membantu mengurusi membina pembangunan pembentukan cadangan pangan strategis cadangan jadi bukan ya jadi salah kalau ada pandangan oh Menteri Pertahanan mau mencampuri urusan pertanian tidak kita dukung jadi Menteri Pertanian mau gak silahkan bulok silahkan kita cadangan jadi kalau main bola itu kan ada pemain yang main ada pemain cadangan bener gak? jadi kalau ini repot kita bisa backup kita bisa backup ya kan? dan TNI kan selalu loyal sebagai alat negara jadi ya sering TNI akan turun untuk membantu bukan untuk menggantikan ya lalu apa sih perbedaan untuk food estate di era sebelumnya dengan yang di era saat ini Pak? ya saya kira sekarang ya presiden kita sudah melihat secara keseluruhan dan beliau juga dapat katakanlah warning-warning dari PBB FAO bahwa tahun 2021 ini cuaca mungkin tidak stabil mungkin ada kemarau panjang berarti bisa ada kelangkaan pangan di kawasan tertentu di Asia Tenggara untuk itu beliau sudah jauh ke depan ingin menyiapkan suatu cadangan pangan dan tekniknya atau caranya adalah untuk membuat food estate kawasan yang cukup besar supaya ada economy of scale efisien modern teknologi di tempat-tempat yang sedikit penduduk mungkin di bekas hutan-hutan yang rusak kita rubah jadi kawasan produktif jadi ini saya kira arahnya itu segerjitas bersama para menteri yang lainnya juga oh iya menteri pertanian PUPR semua ini yang yang di depan itu kan PUPR dan sebagainya menteri apa LKH ya lingkungan hidup dan kehutanan habis itu menteri KKP Kelauta ini semua kita bersikir ke arah situ baik Bapak nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini Pemirsa masih bersama saya Forestia Sartika bersama Bapak Haji Prabowo Subianto Bapak kalau ditanya dikasih 2 pilihan kopi apa nasi goreng Bapak pilih yang mana nasi goreng dulu baru minum kopi artinya pilih keduanya ya alasannya apa kenapa nasi goreng dulu nasi goreng saya dari kecil saya suka nasi goreng nasi goreng tapi saya kurangi sekarang saya mau apa mau ya kadangnya tidak terlalu sehat kalau terlalu banyak iya iya betul sekali Pak kita lanjutkan kembali ya banyak yang beranggapan setelah masuk ke pemerintahan pada saat ini dan Bapak menjabat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia kenapa tidak lantam lagi seperti dulu Pak lantam oh jadi begini kita sebagai pemimpin kita harus mengerti dan kita harus tahu ya kan peran apa di saat apa dengan cara apa ya jadi itu kita harus pandai untuk memilih tetapi nilai-nilai tidak berubah cita-cita tidak berubah ibarat ya kan kita tujuan kita kita mau dari Jakarta ke Surabaya kadang-kadang kita harus tentukan apakah saya lewat jalur utara atau lewat jalur selatan tapi ujungnya saya masih tetap mau ke Surabaya jadi nilai dan cita-cita tidak berubah ingin menegakkan suatu negara yang berdolat negara yang aman negara yang adil negara yang makmur itu tidak berubah ya tapi kita sekarang mengerti peran kita sebagai apa jadi waktu saya di luar pemerintah saya calon presiden ya saya menyampaikan cita-cita saya nilai-nilai saya melalui program melalui manifesto perjuangan melalui macem-macem ya dan kalau kita bicara di forum kan kita bicara di depan ribuan orang kalau kita bicara di depan 100 orang aja kalau kita tidak lantang ngantuk ya kan jadi itu saya kan bekas komandan pasukan bekas panglima panglima komandan itu ya guru ya pelatih jadi saya mengerti makanya kalau pelatih yang baik itu suaranya ya lantang ya kan supaya anak buahnya nggak ngantuk nah kalau rakyat ribuan kalau saya bicara capek kasihan mereka jadi saya harus bahagikan semangat tapi cita-cita yang saya perjuangkan tidak berubah nah begitu saya memutuskan bahwa demi kepentingan bangsa dan negara supaya Indonesia kuat kita harus ada ketenangan kita harus ada stabilitas kita harus ada persatuan kita harus ada kerukunan ya kan karena negara kita sudah dari jaman dahulu ratusan tahun sebelum kita punya Republik Indonesia Nusantara ini ratusan tahun kita diganggu kenapa? karena kaya kita diganggu kita dirampok kita dijajah iya kan? betul karena mereka anggap yang kuat saya boleh ambil miliknya yang lemah mereka kuat datenglah Spanyol datenglah Portugis datenglah Belanda datenglah Perancis datenglah Inggris dan seterusnya dan seterusnya iya kan? kemudian kita diadu domba polanya sama selalu diadu domba selalu diadu domba jadi setelah saya pelajari sejarah ini saya bilang oke sebagai pemimpin kita harus tahu dan kita punya sistem kita sudah milih sistem demokrasi kita harus melalui pemilihan kita minta kekuasaan kita minta mandat dari rakyat kita minta dari rakyat melalui pemilihan kita tidak puas kadang-kadang kita kecewa kadang-kadang kita menganggap sistem tidak baik ada kecurangan ya marilah kita perbaiki bersama jadi waktu itu saya demi kepentingan nasional dan keyakinan saya bahwa saya bisa kerjasama dengan Pak Jokowi saya kenal beliau lama kita rival tapi anda perhatikan dalam debat pun kita saling menghormati kita saling bercanda untuk memberi kesan kita ini saudara kita rival tapi kita ini bukan musuh bukan kita kadang-kadang sedih kita lihat contoh di negara lain sampai 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 sudah tidak sopan budaya Indonesia lain ada beberapa rekan saya ada beberapa pendukung saya yang sempat kecewa sama saya kenapa Bapak tapi pribadi saya seperti itu jangan kamu dikti saya saya memang banyak orang anggap saya keras dan sebagainya tapi saya juga merasa bahwa pemimpin itu harus memberi citra kesejukan dari dulu saya nah jadi waktu itu saya lihat dan saya putuskan oke kita rekonsiliasi kita gabung dan kita kasih kesempatan Pak Jokowi untuk memimpin di awalnya saya sebenarnya tidak berharap jabatan apa saja iya kan saya bilang saya dulu saya pengen istirahat dari dulu dari usia muda sampai sekarang saya belum pernah cuti belum pernah istirahat tapi akhirnya demi kepentingan nasional saya diminta masuk dan saya bilang oke kalau saya masuk saya merasa bahwa saya mengerti bidang pertahanan saya mengerti saya paham saya kuasai dan akhirnya beliau beri saya kehormatan kepercayaan saya menjadi Menteri Pertahanan dan setelah saya masuk kabinet saya lebih lihat bagaimana beliau kerja dan saya saya yakin bahwa niat beliau baik saya bukan sok ngolor disini atau apa saya yakin beliau nasionalis beliau mikirin rakyat iya kan bahwa setiap pemimpin kadang-kadang ada kalau istilah orang barat bubble setiap pemimpin itu muncul pasti ada bubble ada lingkaran yang maksudnya melindungi tapi kadang-kadang melindungi kadang-kadang juga ya budaya orang Indonesia kan begitu kan apa gak takut memberi laporan yang sebenernya iya kan kedua kedua juga ada juga kadang-kadang yang menurut saya sih suka apa ya menggiring pemimpin untuk mengambil suatu keputusan et cetera et cetera begitu lho saya juga merasakan di lingkungan saya kan begitu ada orang yang ngaku ini petunjuk Pak Prabu Subianto ini petunjuk ketua omong Gerindra padahal tidak lewat saya kadang-kadang ngaku ada juga yang umpamanya dia sok menjadi apa ya sok menjadi filter gitu loh kadang-kadang ya kan surat-surat ke saya gak disampaikan undangan saya diundang kemana gak disampaikan jadi pihak yang undangan banyak kecewa sebenarnya oh Prabu gak menghormati saya Prabu gak menghargai saya padahal surat undangan itu gak sampai nah ini kejadian ini saya dulu paglima saya abis itu ketua umum HKTI saya juga pemimpin perusahaan saya juga pengusaha saya mimpin organisasi sering terjadi begitu ya nanti di perusahaan saya itu ada ada kubu-kubu ini dua tiga orang jadi satu kubu ya ini manusia di partai ada juga nah nanti yang ini mau masang orangnya yang ini mau masang orangnya nanti ini wah itu jadi nah abis itu selalu enggak ini sudah dari Pak Prabowo padahal enggak gitu loh padahal nyata itu gak sama sekali jadi dari jaman Pak Arto begitu kan gitu pemerintah juga gitu jaman Bungkarno begitu saya kira dari jaman Gajah Mada begitu ya kan nah jadi bagaimana kita sikapi ya itu tapi saya saya yakin niat presiden baik saya saksi beliau selalu mikirnya mikirin rakyat jadi ini kadang-kadang yang salah persepsi gitu loh bahwa tentunya banyak lobby ya di Amerika Seri kan juga banyak lobby supaya dapat dukungan presiden untuk ini untuk itu jadi inilah ya kita harus harus bekerja ya saya kadang-kadang ya itu tapi saya prinsip kalau saya kepala pimpinan saya dan sekarang beliau pimpin saya di bidang pemerintahan saya harus laporkan apa adanya apa adanya tapi yang kita lihat sekarang antara Bapak Jokowi Bapak Presiden dengan Bapak Prabowo Subianto itu hubungannya sudah sangat erat dan lembaga survei juga berbicara mengenai Bapak Prabowo tanggapan Bapak seperti apa banyak lembaga survei yang malah justru menyukai sangat-sangat menyukai Bapak Prabowo Subianto pada saat ini yang bergabung di pemerintahan ya begini ya saya ini terus terang aja ya saya ini selama ini saya fokusnya itu saya ingin bekerja dengan baik itu aja saya ingin bekerja dengan baik jadi saya itu kadang-kadang ya tidak terlalu pelajari ya survei itu karena survei ini juga kadang-kadang menakutkan kalau kita dikasih angka baik hari ini besok bisa enggak kan begitu kan? jadi itu juga menjadi beban kemudian begini kalau saya terus terang aja ya saya bukan mau sok merendah tapi kita ini satu tim satu tim kabinet itu satu tim enggak ada orang yang bisa bekerja sendiri enggak ada enggak ada jadi saya dan saya juga bukan sekali lagi bukan cari muka saya terus terang aja melihat banyak di kabinet ini yang hebat-hebat mereka profesional mereka di bidangnya menguasai dan ya sudah gitu ibarat suatu orkestra ada yang pemain apa itu viola ada yang trompet ya masa memain viola dia juga mau main trompet kacau itu orkestra jadi ini adalah tim jadi kadang-kadang siapa yang hari ini atau bulan ini prestasi terbaik ini kan enggak benar sepak bola itu benar enggak? sepak bola 11 orang harus kerjasama benar enggak? yang nge-kick goal dia sendiri kan bola dibawa dari belakang di giring di giring jadi saya kok agak saya agak waspas gitu ya dengan nambakan survei malah justru waspas ya pak malah justru waspas ya pak iya jadi dan terusan aja saya objektif saya menilai rekan-rekan saya banyak juga yang terusan aja ya memang mereka yang terbaik di negara ini salah satu jadi seandainya pun umpamnya kemarin saya yang presiden saya lihat kok ini-ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinat saya iya kan? betul because when you're already there kamu harus berbuat untuk negara kamu harus berhasil benar enggak? untuk berhasil kamu harus cari orang yang terbaik umpamnya kita bikin saya selalu pakai analogi sepak bola ya kan? emang saya suka sepak bola bener jadi kalau Anda mau tim sepak bola menang menang kamu harus cari pemain yang terbaik siapa keeper yang terbaik cari siapa striker kan begitu yuk cari nah begitu dapat wah masa kalau saya mau ponan saya padahal dia gak bisa main bola bener gak? iya sama itu prinsipnya jadi saya kok saya lihat apa banyak yang dipilih Pak Jokowi itu memang kalau saya jadi presiden bahkan saya juga mau milih dia juga gitu loh dari hati gitu loh iya kan kita mengulang kembali bahwa Bapak mempunyai cita-cita yang sangat besar yaitu rakyat-rakyat dan rakyat kesejahteraan rakyat seluruhnya untuk rakyat gitu kalau kita melihat kemarin Bapak pasti melihat kejadian kemarin mengenai RUU Cipta Kerja kemarin para buruh mahasiswa turun ke jalan bagaimana tanggapan Bapak? ya jadi saya kira begini ya para pemimpin buruh mereka punya kewajipan untuk membela kepentingan buruh dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah ya ini sekarang ini pandemi Covid-19 ini sangat berbahaya ini wabah dunia ini meng katakanlah menggoncangkan ekonomi dunia PHK itu di mana-mana seluruh dunia ya kan jadi saya faham bahwa buruh merasa paling paling terkena dan mereka korban daripada ini semua tapi niat pimpinan presiden niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini ya dan untuk mengatasi ini dicari lah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi kebangkitan ekonomi ya kan dengan Covid-19 ini terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata ya kan berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah di hak di mana-mana kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya jasa angkutan kemudian permintaan juga turun kemudian ini semua jadi satu bukan hanya kepada kita negara lain sangat parah tapi memang buruh itu korban dan kita memahami ini ya kan jadi ini kadang-kadang suatu dilema ya kan katakanlah buah simalakama kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh ada orang yang tidak di pabrik kerja dia kerja seharian tukang gunting rambut ada tukang kaki lima soto dan sebagainya ya kan dengan Covid orang takut banyak yang tidak belanja mereka bagaimana seharian siapa yang merindungi mereka semua terkena nah presiden itu selalu membela raya kecil jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu nah kita mengakui presiden juga marah beberapa pejabat dan beberapa birokrat yang tadi saya cinggung tidak tanggap bahwa ini keadaan keadaan darurat jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai iya iya kan jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibaslo itu dan banyak hoax hoax banyak hoax dimana-mana seolah ini tidak ada itu tidak ada dikurangi dan saya ingin memberi peringatan hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan betul nah ya kan dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri ada kekuatan-kekuatan asing ada negara-negara tertentu ya tidak pernah suka Indonesia aman dan maju itu jadi ya ini jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat bener dia yakin dia bener dan dia tapi dia tidak dia lakukan sesuatu dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain dan kita selalu saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba ya kan undang-undang cipta kerja tidak hanya tentang itu tapi beberapa sebelas sebelas ada penyerdanaan perizinan tanah betul ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan ketenaga kerjaan nah ini kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang jadi kooperasi cukup kalau tidak salah 9 orang dan tidak perlu ada izin hanya pemberitahun saja kemudian ada kemudahan berusaha dukungan riset inovasi administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan pengenaan sanksi pengendalian lahan kemudahan proyek-proyek pemerintah dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus jadi banyak sekali yang mau diratikan disederhanakan birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan betul tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah jadi memang kita paham saya paham kesulitan buruh saya dari dulu berjuang untuk buruh ya Gerindra itu parti selalu membela buruh tanya ada semua pemimpinnya di fiak siapa kita dan waktu Omni Baslo ini dibahas di pemerintah di DPR Parti Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua buruh, tani, nelayan, dan sebagainya dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya ada rekamannya semua mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omni Baslo ini Undang-Undang Cipta Kerja ini 80% ya kita tidak bisa 100% namanya politik negara kadang-kadang kita harus mengerti kita ada kebutuhan ini kebutuhan itu ada keperluan ya kan kita butuh investasi dari mana-mana dan kita harus tahu di zaman sekarang di era global ini perusahaan itu gampang dia pindah pabrik-pabrik sudah di asuransi jadi kalau mau mogok mau dibakar mau diduduki si pengusaha tinggalkan aja pabriknya sudah di asuransi kok mana dia mungkin untung pabriknya aja disuruh bakar atau disuruh apa dia pindah modalnya pindah transfer pakai digital modalnya sudah pindah pindah ke Vietnam pindah ke Kamboja pindah ke Thailand pindah ke India pindah ke Bangladesh jadi sekarang ini saya tahu ini buat si markah dilema jadi pemimpin buruh ini dilema dia mau bela buruhnya tapi kalau dia terlalu kencang si pengusaha pindah jangan tidak hanya pengusaha asing pengusaha Indonesia pun pindah sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India yang buka publik di Nigeria yang ada di Mesir jadi ini dunia ini sudah semakin kecil modal itu cepat pindah nah ini yang harus disadari oleh teman-teman kawan-kawan buruh jangan emosional jangan cepat marah jangan 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 mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme kalau nanti yang dibakar apa sarana sarana umum itu kan dibangun dengan uang rakyat betul untuk kepentingan rakyat dibakar jadi coba itu anak-anak itu pikirkan saya gak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda ini pasti ada yang mengakomodir ada ada dalangnya ini pasti anasir-anasir ini iya kan mah ini pasti anasir juga yang dibiaya oleh asing gak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat kalau mau demo silahkan demokrasi itu boleh demo demo bawa ini jalan masa bakar milik rakyat iya kan jadi kalau sudah begitu kita sangat-sangat waspada ya jadi ini sikap saya dan 80% sudah tercapai iya kan 10% lagi 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan masih banyak cara iya kan ada judicial issue ke MK ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha iya kalau mau 100% kalau tidak iya kan ini kan tidak bijak ya jadi itu himbuan saya kepada teman-teman kita mengerti ini kesulitan kita bersama iya kan kita harus atasi covid-19 dulu masa kita menganjurkan apa anak-anak muda itu untuk demo saya lihat banyak tidak pakai masker dan kalau pakai masker nanti kebersentuhan dan kawannya terlalu dekat ini kan sebetulnya Anda mencelakakan diri anak-anak kita bener gak? betul sekali ini yang yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali saya saya sangat prihatin iya kan ini kan lagi covid coba lah kita sabar kita atasi dulu kita perbaiki iya kan kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus kalau pelaksanaan tidak baik ya bawalah ke judicial review bawah Kak Mahkamah Konstitusi betul sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi iya kan betul sekali jadi mari kita berpikir dengan tenang dengan sehat dengan kekeluargaan tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik kemarin saya juga agak terperangkap dengan masa kerumunan masa iya tapi mereka buka jalan masih banyak yang yang apa itu masih bisa jalan lalu-lalang iya jadi iya kan mungkin dia lihat mobil saya iya kan bahkan anak-anak itu ada juga yang hormat ada juga yang hormat saya kira mereka itu niatnya baik anak-anak itu tapi ada yang panas-panasin betul sekali nah dengan Gerindra mendukung secara penuh dengan rancangan undang-undang Omnibus Law ini apakah Bapak ada arahan khusus kepada pimpinan Gerindra iya jadi gini kita mendukung tapi kan kita juga menyaring tidak kita dukung begitu Anda boleh tanya iya kan jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal liberal iya kan jadi memang banyak banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal tiap itu liberal iya kan saya tidak saya saya agak berbeda dengan itu kita tidak kita tidak perlu terlalu iya kan liberalistis kita juga perlu pemerintah yang apa yang arahkan yang driven gitu loh betul-betul sekali kita punya kekuatan kok negara kita sangat kuat tapi memang kita punya kelemahan juga iya kan nah ini kita tutup kelemahan kita baru kita nanti bangkit baik Bapak kita akan komersial break berikut ini ya Mirsa kita masih bersama Bapak Haji Prabowo Subianto Bapak kita kan tadi sudah membahas mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelah klaster tadi sudah jadi undang-undang sebetulnya sudah jadi undang-undang iya betul sekali nah terkait undang-undang cipta kerja khususnya di klaster ketenaga kerjaan terdapat 12 poin penolakan dari para buruh salah satunya tentang isu upah minimum bagaimana tanggapan Bapak itu? iya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus itu dibaca dong ya kan tidak seperti itu ya kan ya dibaca telitinya itu jadi ada memang tentang pesangon ya kan tapi pelaksanaannya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu ya kan jadi itu semua bisa bisa di diatasi bisa di jadi tidak tidak apa ya mutlak harus ditolak atau diterima kan itu bisa di di pelaksanaannya juga sering dinego sama pengusaha-perusaha itu jadi kalau perusahaan itu tidak sanggup dia mintanya mempunyai 32 kali atau 35 kali mintanya disitu nanti pengusaha bilang nggak bisa ya ambil aja perusahaan saya yang 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 saya sebut kan ya ambil aja perusahaan saya saya udah di asuransi kok ambil aja alat-alat itu saya pindah aja kan saya nggak mampu kondisi ekonomi ini kayak begini akhirnya kan banyak juga ya oke lah nggak sampai 32 nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih nah ini yang kita maksud pemerintah tuh sudah mau lindungi buruh ya kan kita kita butuh dulu suatu iklim memang kita mengerti tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden ya kan sudah mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung sudah ada banyak upaya kita ya sudah banyak sekali ada hal menarik di tengah pengesahan RUU Omnibus Law ini Pak yang tadinya dijadwalkan 6, 7, 8 tapi tiba-tiba di tanggal 5 itu langsung disahkan tanggapan Bapak itu seperti apa Pak? ya kan kita lihat ini kan kondisinya Covid ini tidak tidak menguntungkan DPR ini termasuk kluster Covid yang sangat rawan loh banyak sekali sekarang anggota DPR tenaga ahli dan sebagainya yang kena ya saya baru kehilangan salah satu anggota terbaik gerindra baru hari ini ya Pak Supriyano jadi saya katakan ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak undang-undang harus dijalankan proses konstitusi harus dijalankan tapi kalau semakin lama terus apa ya kegiatan yang yang menyangkut banyak orang berkerumun itu juga menimbulkan suatu kerawanan ya jadi saya bisa fahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu tapi kan proses dijalankan semua pembahasan dijalankan dan sebagainya so saya kira itu kenapa dimasalahkan ya tidak ada masalah itu tidak ada masalah ya artinya ya dalam pandangan akhirnya di DPR fraksi gerindra harus realistis dan mengambil kebijakan yang tepat meskipun bisa saja tidak populis nih Pak dengan tujuan agar undang-undang cipta kerja ini dapat memperbaiki iklim berusaha dengan sistem perizinan yang akuntabel lalu apa arahan Bapak Prabowo kepada pimpinan fraksi gerindra terkait hal tersebut Pak iya saya dari awal saya beri arahan undang-undang cipta kerja Omni Baslo ini harus diteliti pasal demi pasal klaster demi klaster dan kepentingan nasional kepentingan rakyat selalu utama ya jadi kita termasuk ya yang paling keras untuk menyaring ya dan apa ya istilahnya ya menelusuri dan mengurangi pasal-pasal yang terlalu terlalu liberal terlalu dan ini kan namanya proses demokrasi ya jadi saya yakin ada banyak pengusaha yang lobby-lobby ya kan dan pengusaha itu mungkin banyak teman di dalam pemerintah juga jadi jadi ini wajar lah kita ini kan ya selalu memihak apa rakyat dan dan mungkin banyak yang kesel sama kita jadi sekarang seolah gerindra tidak mendukung rakyat enggak kita mendukung rakyat tapi melalui cara yang kita pilih dengan nilai-nilai yang sama kita di dalam pemerintahan tetap kita berjuang di dalam pemerintahan ya kan jadi kita mengimbangi supaya tetap dalam nilai koridor yang kita harapkan dan saya katakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa Presiden Jokowi hatinya utamanya adalah selalu mikirin bangsa dan rakyat karena itulah saya mau kerjasama ya kan kalau saya lihat waduh beliau kurang nasionalis untuk apa kan begitu ini pertanyaan terakhir harapan Bapak sebagai Menteri Pertahanan untuk ketahanan Indonesia sendiri dan untuk rakyat di seluruh Indonesia itu apa Pak? ya jadi fokus saya perhatian saya adalah memperkuat pertahanan Indonesia supaya kita aman kita tidak diganggu satu pihak lain karena saya belajar dan saya perhatikan sejarah ke belakang sedikit-sedikit ada gangguan dari luar ya kan? sedikit-sedikit ada gangguan dari luar mereka takut sama Indonesia satu takut dan iri Indonesia ini besar kita sebesar Eropa wilayah kita tanah dan air kita sebesar Eropa Eropa itu 27 negara 27 atau sudah 28 pokoknya kalau nggak 27 28 negara kita di satu negara mereka punya 27 parlemen mereka punya 27 angkatan perang mereka punya 27 kepala negara kita satu luas kita ini sekarang ekonomi ke-15 di dunia dari 200 negara ekonomi kita ke-15 di dunia ya kan? dan diramalkan kita akan jadi ekonomi ke-5 ekonomi ke-6 atau ke-5 dalam berapa tahun yang lagi bahwa masih ada ketidakadilan yes ini sedang kita perjuangkan ya kan? bahwa sumber alam kita banyak dicuri yes ini harus kita amankan jadi kalau anda tanya fokus saya pertahanan harus kuat ini berbeda karena ada banyak juga tokoh Indonesia yang mengatakan oh dalam 25 tahun nggak akan ada perang tidak ada invasi ya kan? loh ini sangat rawan itu saya koreksi ya kan? saya 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 koreksi dengan bukti-bukti bahwa belum apa bahwa ini tidak benar ya kita tidak boleh apa mengatakan tidak akan terjadi perang itu sama dengan saya mau berangkat ke Bandung sebelum saya berangkat ke Bandung saya katakan kemana-mana saya ke Bandung naik mobil dan tidak akan terjadi kecelakaan loh namanya saja kecelakaan benar nggak? kok saya bisa saya berharap tidak akan terjadi kecelakaan saya berdoa tidak akan terjadi kecelakaan ya kan? tapi saya tidak bisa pastikan saya ke Bandung malam ini walaupun hujan saya jamin tidak akan terjadi kecelakaan ya itu satu itu adalah orang yang menurut saya tidak bijaksana dan sombong ya kan? kok kok tahu kamu nggak akan kecelakaan? benar nggak? itu sama kita tidak boleh sebagai unsur pimpinan dimana-mana oh dalam 25 tahun tidak akan terjadi perang apalagi 25 tahun dalam satu tahun saja kita nggak tahu terjadi kok niatnya niatnya negara dan kekuatan lain kepada kita kita tidak tahu benar nggak? benar nggak? kalau ada negara yang mau eh maksud negara kalau ada perampok mau ke rumah kita apa dia datang? hei aku mau merampok rumahmu ya kan? saya lusa akan datang merampok lo kan nggak mungkin dia kan orang yang niat tidak baik tidak mungkin menyatakan bahwa dia akan berbuat tidak baik marah terbalik mulai kalau dia oh dia baik-baikin kita kan? tau-tau itu namanya apa? istilah kita kan banyak itu apa? menusuk dari belakang menusuk dari belakang ya kan? menohok kawan seiring ya apalagi ya menggunting dalam lipatan kan begitu kan? jadi banyak kasus jadi 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 itu ya pertahanan harus kuat harus ada kerukunan harus ada sinkronisasi para pemimpin yang niat baik itu harus bisa me-edukasi rakyat anak muda harus ditenangkan diajak dan sambil kita kerja keras untuk menciptakan lapangan kerja antara lain ini food estate juga begitu ini akan menciptakan lapangan kerja kita buka lahan-lahan yang banyak 1 juta hektare 2 juta hektare 3 juta hektare 10 juta hektare ini menyerap lapangan kerja ya kan? ekonomi berjalan kawasan 30 ribu hektare perlu satu pabrik abis itu hasil pabrik perlu diangkut dengan kapal dengan kereta api ini semua lapangan kerja semua harus ada pertumbuhan yang drastis ya kan? maksudnya presiden sangat strategik daripada kita uang yang susah kita import makanan dari luar ya kan? kita ciptakan uang itu beredar di Indonesia jadi rakyat itu punya pekerjaan ya saya berharap untuk rakyat bahwa rakyat itu percaya sama pimpinan pimpinan bermaksud baik percaya sama sistem kita kita berusaha dengan segala kekurangannya kita berusaha perbaiki sistem itu saya optimis dan saya berharap kita waspada jangan mau diadu domba dan percayalah ujungnya ini tangan-tangan dari luar dari luar kita ya kita harus waspada kita perbaikilah kekurang-kekurangannya bersama baik terima kasih baik terima kasih Bapak Haji Prabowo Subianto atas waktunya pada hari ini untuk kita berdiskusi mengenai permasalahan dan juga isu-isu politik yang ada di Indonesia khususnya ya pemirsa itu dia tadi diskusi saya bersama Bapak Haji Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Grindra dan juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia kita akan melanjutkan kembali untuk program-program selanjutnya bersama saya Forestia Sartika pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa